Jadi harusnya gimana? Kita coba dulu deh ke Kementerian Keuangan karena ini 220 triliun targetnya gede 234 tahun ini. Silahkan Pak Ian, boleh pakai mic-nya Pak. Baik, saya kira antisipasi kami, sebenarnya kami juga berharap nanti ada harmonisasi peraturan. Karena kita juga sudah mengatur Pak di Undang-Undang Cukai dan turunannya. Nah, jadi ini yang perlu jangan sampai nanti kebijakan fiskal, sama-sama pengendalian itu bertidak selaras dengan non-fiskal. Alih-alih, jadi nanti enggak apa. Saya kira itu yang penting bagi kami, jadi kami akan monitor perkembangan ini Pak. Dan mungkin kalau ada, ya kita antisipasi. Perlu kita harmonisasi. Saya kira itu, terima kasih. Bu Nadia, silahkan. Ya, prinsipnya kan kita ingin menjaga supaya masyarakat Indonesia ini sehat. Generasi emas 2030 itu kita maunya yang produktif dan beban kesehatan enggak tambah tinggi tentunya Pak Ian ya. Jadi tentunya pada kesempatan RU Kesehatan ini kita akan mencoba, ya mungkin karena sekarang draftnya sudah di tangan DPR ya. Tentunya nanti pada saat diskusi, mungkin masukan-masukan ini bisa didiskusikan lebih lanjut dan mencoba mencari jalan keluar. Tapi yang penting di atas segalanya, tadi saya sepakat sekali dengan Pak Salih sampaikan, ini demi masyarakat. Bukan buat segolongan tertentu ataupun, dan demi tentunya Indonesia yang lebih sehat. Pak Yamin, silahkan Pak Yamin. Ya, terima kasih. Lagi-lagi harapan kami itu bahwa undang-undang adalah produk dari legis lagi. Nah, di sini kami mohonlah bahwa pada kesempatan ini, kami memohon kepada anggota DPR. Agar di dalam pembuatan undang-undang itu, menghormati keberadaan petani yang jumlahnya jutaan, yang selalu menggantungkan hidupnya lewat tembako dan turunannya, agar apa ekosistem di sektor pertanian itu diberlakukan sama seperti sektor lain. Karena, nanam tembako adalah sebuah kegiatan yang dilindungi oleh undang-undang, di mana keputusan M pun, di situ juga menjelaskan bahwa nanam tembako itu bukan produk ilegal. Maka dari itu kami mohonlah, iklim usaha yang dilakukan petani selalu dilindungi, dan kami juga mohon bahwa di dalam pembuatan peraturan perundang-undang ini, kita harus bisa berdaulat di negerinya sendiri. Artinya apa? Jangan sampai kita niru-niru ke negara yang lain. Artinya, kita sebagai bangsa yang berada, bangsa yang bermatabat, mestinya di dalam membuat peraturan perundang-undangan itu, jangan menyamakan dengan negara yang lain. Lihat kenyataan bahwa jutaan orang bergantung dari sektor peraturan peraturan. Maka dari itu kami mohon, Pak Daulah. Kalau sampai ini, nanti dalam pembahasannya itu tetap dihutak-hutik terus, secara politis, anggota kami itu jutaan, Pak. Kami akan berkampanye. Pokoknya kalau ada anggota di BPR, dan ikut mengesahkan terutama pasal ini, dan tidak membuang pasal ini, 154, kami akan kampanye. Jangan pilih mereka di daerah. Jumlah kami jutaan loh. Pokoknya kita dandai, dapet ini siapa, dapet ini siapa. Karena jaringan kami sudah di Indonesia ada. Tapi harapan kami jangan sampai seperti itu. Kalau tidak, kita akan semakan bin-bin solusi. Ya, seperti itu. Oke, silakan Pak Saleh. Jadi begini Pak Siamin, yang membuat undang-undang itu bukan hanya DPR, nah itu nanti dianggap nanti salah kabrak lagi. Ini harus, ini sekaligus sosialisasi. Yang membuat undang-undang itu adalah pemerintah dan DPR. Nah itu ya. Jadi setengahnya 50% itu pemerintah, 50%nya DPR. Maka tadi, datar inventaris masalah yang sekarang sedang dibahas itu Pak Siamin, itu bukan dari DPR, tapi dari pemerintah. Jadi justru tadi, misalnya menggabungkan zat adiktif itu ada di dalam, di antaranya termasuk tembakau dan seterusnya, itu bukan dari kita, tapi dari pemerintah. Jadi karena itu, itu ini nanti akan dicari solusinya. Jadi saya sepakat, nanti kita mengimbau kepada DPR untuk mendengar ini. Jadi saya juga mengundang Pak Siamin, kalau memang ada bahan-bahan tertulis, itu bisa dikirimkan ke kami, ke DPR ya, ke Komisi 9 DPR RI. Ini pasti akan kami baca, orang kami itu sudah mengundang puluhan Pak, dari stakeholder-stakeholder terkait dengan undang-undang ini. Jadi kita juga sudah RDPU, bukan buru-buru, bukan misalnya tiba-tiba ujuk-ujuk nanti lahir undang-undang, tidak begitu, semuanya akan kita dengar. Tetapi tentu, di dalam pembuatan undang-undang ini, di kami, di DPR itu sendiri, ada 9 partai. Nah, 9 partai ini semuanya punya pendapat masing-masing. Kita harapkan, semuanya bisa mendengar aspirasi ini, dan mudah-mudahan akan melahirkan satu undang-undang terbaik, untuk kita semua. Terima kasih Pak Salai Daulai, anggota Komisi 9 DPR RI dari Fraksipan, kemudian Ibu Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, dan juga Pak Ian Rubianto, Direktur Teknis, serta Fasilitas Cukai Dirjen Bia Cukai, serta Pak Yamin, Ketua Asosiasi Petani Tembakot Tembanggung. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, mudah-mudahan hal terbaiklah yang akan diputuskan, dalam undang-undang kesehatan, yang pembahasan rancangannya saat ini, tengah berada di DPR. Saya berikita.